Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan web pada server di VPS Digital Osean dengan menggunakan panel VPS SIM. Baik, kita langsung saja. Kita sudah masuk di VPS-nya, kemudian kita klik create dan kita klik domain atau DNS. Lalu kita isikan pada bagian enter domain, nama domain kita. Pada contoh kali ini saya mengisi domain garuda16.id, lalu klik add domain di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada bagian hostname, kita ketikan add, kemudian pilih VPS-nya dan kita klik create record. Sudah, satu lagi kita ketikan www dan will direct-nya ke bagian VPS kita dan klik create record. Sudah selesai semua. Kemudian kita meng-copy nameserver, kemudian untuk kita ganti pada hosting-nya. Nah, ini kita di rumah web. Langsung paste dan kita hapus titiknya. Name server bawaan dari rumah web, kita hapusin semua. Dan kita gantikan dengan nameserver-nya dari Digital Osean. NS3-nya di-copy. Kemudian kita pastikan di nameserver 3 di rumah web. Kalau sudah selesai, kita klik change nameserver. Tunggu beberapa saat. Ya, kalau sudah ada indikator atau tulisan change successfully, ini artinya nameserver di rumah web sudah diganti atau kita ubah ke nameserver-nya Digital Osean. Lalu kita buka putihnya. Dan kita login S-nya sebagai root. Dan isikan password-nya. Kita akan mengakses VPS melalui putih. Saya menggunakan VPS SIM dengan cara ketik VPS SIM. Tunggu. Lalu, add website. Ketik satu, enter. Kemudian ketik angka tiga. Untuk menginstall auto-stube WordPress. Ini kita tunggu dulu. Nampaknya kita ada update untuk WPCLI-nya. Agak lama. Oke, update WPCLI sudah. Kita akan mengulangi lagi. Ketik angka tiga, enter. Kemudian kita pilih angka dua, enter. Lalu kita tuliskan nama domain-nya. Contohnya, garuda16.id. Lalu kita ketik untuk WPCI-nya. Saya kasih admin. Dan untuk password-nya. Dan email-nya juga diisi. Enter. Ya, ini lagi proses menginstall untuk WordPress-nya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, nanti setelah ini. Berarti kita selesai. Nanti untuk domain-nya bisa diakses. Setelah antara kurang lebih satu jam sampai dua jam kemudian. Nanti bisa diakses untuk domain-nya. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Nah, mudah kan? Untuk cara menambahkan website atau membuat website di WPCI. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel saya ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.